Pernah nggak kamu dengar komentar semacam ini? Wah, generasi milenial mah generasi paling narsis. Cuman mikirin diri sendiri dan pamer mulu. Kesan seperti itu seolah-olah sudah melekat pada generasi ini. Coba deh kita lihat media sosial. Kita bisa menemukan selfie, update perjalanan, dan segala macam unggahan yang bikin seakan-akan hidup mereka adalah reality show. Tapi benarkah milenial lebih narsis dibanding generasi sebelumnya? Atau kita cuma menilai dari permukaan saja? Pertama-tama, mari kita lihat konteksnya. Milenial adalah generasi yang tumbuh besar dengan teknologi dan internet. Kalau generasi sebelumnya masih harus pergi ke toko buku untuk mencari informasi, milenial tinggal googling. Kalau generasi sebelumnya mengirim surat untuk berkomunikasi, milenial tinggal mengirim pesan instan. Dengan semua kemudahan ini, wajar saja kalau milenial terbiasa berbagi dan terhubung secara digital. Di satu sisi memang ada statistik yang menunjukkan bahwa milenial sering menggunakan media sosial untuk berbagi momen pribadi, mencari validasi, dan bahkan membangun personal branding. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook menyediakan panggung global untuk setiap orang. Kita jadi bisa melihat orang-orang biasa menjadi selebritas media sosial hanya karena satu unggahan yang viral. Keren, kan? Namun, ini juga bisa menimbulkan kesan bahwa milenial selalu ingin tampil menonjol dan mencari perhatian. Like, share, dan subscribe seolah-olah menjadi mata uang baru di dunia maya. Tapi sebenarnya apa yang mereka cari? Mungkin jawabannya lebih kompleks dari sekadar perhatian. Di balik semua kemewahan digital itu, milenial menghadapi tantangan yang mungkin belum pernah dihadapi generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi, di mana lapangan pekerjaan semakin kompetitif dan harga properti semakin melambung tinggi. Ditambah lagi, ancaman perubahan iklim dan isu-isu sosial lainnya semakin mendesak. Dalam situasi seperti ini, media sosial bukan cuma tempat pamer, tapi juga bisa jadi pelarian dari tekanan dan sarana untuk mencari dukungan. Banyak milenial yang menggunakan platform ini untuk mengadvokasi hal-hal yang penting bagi mereka. Mereka berbicara tentang kesehatan mental, mendukung gerakan sosial, dan berbagi informasi yang bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi tempat untuk narsis, tetapi juga alat untuk membuat perubahan positif. Sekarang mari kita lihat plot twist-nya. Generasi sebelumnya, seperti Bobby Boomers atau generasi X, juga memiliki kecenderungan narsis, tetapi caranya berbeda. Di masa lalu, narsisme bisa tampak dalam bentuk konsumsi barang-barang mewah, memiliki rumah besar, atau mengejar status sosial dengan cara-cara tradisional. Mereka mencari pengakuan melalui prestasi material dan sosial, yang sama halnya dengan apa yang dilakukan milenial di media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa setiap generasi memiliki tingkat narsisme yang hampir sama, hanya saja ekspresinya berbeda. Teknologi dan budaya saat ini memungkinkan milenial menonjolkan diri dengan cara yang lebih terlihat secara global, sementara generasi sebelumnya melakukannya dalam konteks yang lebih lokal dan langsung. Jadi mungkin kita terlalu cepat menilai milenial tanpa melihat bagaimana narsisme juga ada di generasi lainnya. Coba bayangkan, jika generasi sebelumnya memiliki akses ke teknologi seperti yang kita miliki sekarang, apakah mereka akan bertindak berbeda? Bisa jadi mereka juga akan memanfaatkan media sosial untuk mengekspresikan diri dan mencari validasi. Sebenarnya, keinginan untuk diakui dan diterima adalah sifat dasar manusia, terlepas dari generasinya. Penting untuk diingat bahwa narsisme tidak selalu negatif. Sedikit narsisme bisa memotivasi kita untuk lebih baik, lebih kreatif, dan lebih inovatif. Namun, tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara keinginan menonjolkan diri dengan kesadaran akan orang lain dan lingkungan sekitar. Jadi, apakah milenial lebih narsis daripada generasi sebelumnya? Sebenarnya tidak juga. Mereka hanya memiliki cara baru untuk mengekspresikan diri dan menghadapi tantangan zaman. Narsisme adalah sifat manusia yang telah ada sepanjang waktu, hanya saja bentuknya berubah seiring perkembangan teknologi dan budaya. Daripada saling menyalahkan, mungkin kita bisa saling belajar dari satu sama lain. Setiap generasi memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Dengan saling memahami, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih pengertian bagi semua orang. Setuju? Kalian punya saran? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.